Saudara mayoritas pemegang saham PT Bank Tabungan Negara TBK menyetujui rencana BTN menerbitkan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Hal itu disepakati pada rapat umum pemegang saham luar biasa kemarin di Jakarta. Persetujuan penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham seri B dengan nilai nominal 500 rupiah per saham. Dari penerbitan saham baru ini, BTN menargetkan dana senilai total 4,13 triliun rupiah dengan rincian 2,48 triliun rupiah merupakan penyertaan modal negara dan sisanya sekitar 1,65 triliun rupiah dari pemegang saham publik. Direktur utama Bank BTN Heru Kusma Hargio menyatakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan dalam rangka mendukung program perumahan nasional. Khususnya program pemerintah sejuta rumah, terutama KPR untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah lembar saham yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya, itu sebanyak-banyaknya, itu 4,6 miliar lembar saham gitu ya. Dan kalau mengikuti di DPR, kemarin juga sudah ada persetujuan dari kondisi 6 dan 11, Itu kan kembali sudah ada ekumen dia juga, jadi jumlahnya kurang lebih 4,1 triliun. Nah, kita sedang menunggu putusannya, tetapi kemarin yang diajukan adalah seperti itu. Direktur utama BTN Heru Kusma Hargio menambahkan, beberapa faktor yang melatar belakangnya rights issue, seperti kebutuhan perumahan nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada tahun 2021 sebesar 12,7 juta rumah tangga. Dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan, perseroan mentargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan tahun 2025, serta mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan. Salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.